kami pergilahkan selamat malam saya bercerita sedikit tentang krisiwa energi 1998 22 tahun yang lalu saya cerita potong-potong karena tidak panjang kan atau saya cerita ya jadi peristiwa 6 Juli tepatnya tanggal 2 kami menaikkan bendera di Tower sama-sama dengan Bapak Philip dan hari pertama tanggal 2 kami berusaha mempertahankan bendera dari jam 2 sampai pagi itu tidak ada yang di bawah Tower jam 6 baru Philip datang dan kami masih berdiri di binggir Tower dengan teman-teman ada bawa gitar dengan bahasa kita disini dibilang setembas ya bas yang dibuat dari kayu kami disitu dan sementara orasi kami pelan-pelan masuk ke bawah menara Tower dan kami menyanyi-menyanyi setelah mobil polisi datang Philip masih bicara pegang alkitab di tangan dan masih bicara-bicara disitu sampaikan bahwa kami melakukan ini menaikkan bendera dengan secara damai lalu polisi masih parkir dan sampai jam 6-7 lalu masyarakat karena sekian lama mereka tidak pernah melihat bendera ini bendera ini turun tahun 62 itu kita yang baru lahir tidak lihat hanya kita punya orang tua saja yang melihat dan orang tua-orang tua kami yang berjuang di hutan mereka saja yang tahu bendera jadi ketika kita lihat semua orang senang kata mau melihat yang mana yang bendera Papua karena tiap hari mereka lihat bendera Indonesia jadi mereka lihat itu bendera Papua lalu banyak sekali anak sekolah anak-anak yang masih SD orang tua itu datang ke peluk menara besar itu dan menangis mereka menangis dan bilang ini pernah naik tapi ketika turun itu tidak pernah kita lihat sampai hari ini baru kita lihat jadi mereka menangis melihat itu sekitar jam 2 kami lihat bahwa mulai ada persiapan-persiapan untuk mereka mau turunkan bendera berusaha untuk membubarkan kami lalu Bapak Philip kasih tahu bahwa kamu siap air karena dalmas ini mereka ada pegang apa ini gas air mata nanti sebentar mereka lempar ke arah kita pasti kamu punya mata pedis jadi kami semua sudah siapkan air tapi tiba-tiba hujan jadi kami punya pakaian sudah basah dan kami tetap di bawah tower ketika mereka datang berusaha membubarkan kami Bapak Philip dan semua yang berdiri di bawah tower kebanyakan perempuan kami pegang tangan kami berusaha pegang tangan begini supaya mereka tidak masuk dalam dan masyarakat ada di luar yang datang nonton jadi waktu mereka membubarkan kami masyarakat yang lempar lempar dari luar bukan kami begitu mereka berusaha membubarkan masa yang di bawah tower tapi tidak bisa lalu hari pertama mereka tidak jadi menurunkan bendera dan mulai dari hari itu kami hanya di bawah tower menyanyi terus baca alkitab itu saja yang kami lakukan di bawah tower sambil menyanyi-menyanyi dan mempertahankan bendera dan kami yang mama-mama waktu itu kami tahu bahwa nanti kita bertahankan sampai kalau sudah lewat 24 jam karena dulu kami punya orang tua cerita kalau dia sudah berdiri 24 jam tidak bisa dikasih turun lagi jadi kami berusaha untuk bertahankan bendera supaya dia lewat dari 24 jam yang biasa kami dengar dari orang tua jadi sudah lewat satu hari dua hari kami sudah tahu bahwa ini sudah lewat 24 jam yang orang tua cerita itu tidak ada ini kita sudah lewat berarti kita sudah merdeka kita tunggu saja apa yang nanti terjadi pikiran kami seperti itu dan kami bertahan di situ supaya kami mau supaya pemerintah datang benar baik-baik dengan kami tuntutan kami seperti apa karena sekian lama orang kropo menderita terutama kami yang anak-anak korban kami menuntut harus negara bertanggung jawab atas orang tua orang tua kami yang sudah mereka penjarakan sukses sampai mati baik di biak barat di biak utara mereka yang datang jadi perempuan-perempuan yang datang kebanyakan mereka itu adalah korban pemerkosaan yang lebih banyak datang dengan mereka punya anak-anak ada yang masih kecil ada yang sudah besar mereka itu yang datang lalu pemerintah tidak tahu dia atur bagaimana mereka pergi kasih tahu orang-orang di biak barat suruh mereka ke kota bawa mereka ke kota bawa sampai di kota mereka berkumpul di kantor DPR di sana mereka atur untuk mereka turun untuk membubarkan kami jadi dari sana dikasih gelang gelang menurut bahasa biak itu gelang itu tali warmas warmas yang dibuat jadi gelang mereka pakai di tangan sebelah kiri tujuannya supaya ketika mereka lawan kami itu mereka bisa kenal bahwa yang dari biak barat itu yang pakai warmas kami yang dibawa towir itu tidak pakai gelang warmas pengalaman ini kami tahu bahwa biasanya dia mengadu domba masyarakat dengan masyarakat supaya ketika dia mau tembak oh ini yang pakai warmas itu yang tadi kita suruh datang yang dibawa towir itu yang tidak pakai gelang tapi dia punya rencana jahat itu Tuhan batalkan dan masyarakat dari biak barat datang mereka bergabung dengan kami mereka tidak datang membubarkan kami tapi mereka datang bergabung karena mereka itu sebagian besar adalah korban pelanggaran HAM karena istri mereka diperkosa anak perempuan mereka diperkosa laki-laki dibunuh dikasih tenggelam di laut direbus dalam drem dikasih masuk kabel dan tarik seperti binatang kasih masuk di kandang babi jadi sudah sekian lama mereka itu sakit hati bagaimana mereka mau datang membubarkan kami sedangkan kenapa yang mereka perjuangkan yang kami juga lanjutkan itu dari orang tua orang tua kami karena kami pernah punya bendera ini dan orang tua sudah cerita bahwa ini kami punya bendera lalu berapa hari itu kami tetap bertahan di bawah dan orang-orang yang dari Biat Barat datang bergabung dekat mereka tidak pulang mereka tinggal sama-sama dengan kami kami sampai tanggal 5 pada waktu malam jam 7 saya masih ingat kalau saya salah sebut jam itu sementara kami makan Bapak Philip berdoa dengan makanan kami makan selesai dan Bapak Philip bilang sudah ada informasi bahwa nanti mereka mengusiran kita besok pagi jadi ibu-ibu anak-anak kamu boleh pulang karena sudah ada informasi tapi ternyata mereka tidak pulang mereka tidak mau pulang mereka bertahan sampai jam 5 pagi mereka mereka sudah siap jadi pakai kode dari pesawat pagi serene di Bandara Bunyi pesawat pagi itu mereka serang ternyata waktu mereka mau serang kami itu hujan hujan kirimis sudah mulai turun sedikit lalu dia berhenti saya dan tema kami punya tugas selama dibawa tower kami ini masak jadi nanti masak bawa air minum dan kita kasih makan orang-orang dibawa tower setelah itu kami bawa pulang piring-piring cerit dan kita membalik dari hari pertama sampai hari terakhir jadi begitu Philip kasih tahu bahwa yang mau pulang-pulang yang mau tinggal-tinggal saya dengan teman namanya Nelin Cebun Sapien kami punya tugas masak jadi kami pergi masak kami bikin kue jam 4 pagi kami sudah siap-siap untuk bawa makanan atau kue biasa pagi sarapan pagi jadi kami bawa kue keranjang dia juga pegang dan dia pegang Tessa pegang kopi dicerit kita jalan dari arah sinar kayu naik di toko Aru mau putar saya lihat Leli ini sepertinya ada orang-orang yang perhatikan kita ini saya lihat macam banyak orang ada berdiri di sudut-sudut ini jalan dia bilang ah itu aku punya perasaan saja tidak ada apa-apa sebenarnya tidak saya rasa tidak biasanya begini ini lain tapi di mata jalan itu pos-pos sudah ada pos-pos satgas yang menjaga jadi begitu kami putar dari jalan mawar dari jalan astel jalan astel disitu pos jadi kami begitu masuk sudah ada tentara lompat dari trek bilang angkat tangan tapi kan itu tentara kita lari lari dan berteriak bunyikan lo itu tiang bunyikan tiang ada musuh ada musuh begitu kita berteriak sudah ada tembakan sudah ada tembakan dari arah mata jalan dari polisi arah di sini itu yang lompat itu pakai paket yang sudah ada masker orang lompat di situ kita lari tapi terlambat karena mereka sudah di sebuah jalan itu sudah ada tentara jadi kita lari lambat dan anak-anak yang di situ mereka sudah datang dan langsung kita ditendang diseret tarik di jalan raskan dan diinjak kita disiram dengan air yang kami ambil kita disiram dengan kopi mereka tenang di perut dan minjak sementara ini kita berteriak kita tolong Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus tolong mereka terbilang panggil Tuhan puas-puas panggil supaya Tuhan Yesus yang mulai dari kamu hari pertama sampai hari kamu sembahyang jadi hari ini juga pasti Tuhan Yesus tetang tolong lalu kita ditarik satu tendang lagi kita lari disuruh lari tapi dia tembak kita lari dan tempat kita masuk di ada barang di situ masuk sembunyi di situ sembunyi ada pakaian rumah-rumah di situ sudah dikoksongkan karena malam itu Brimobdon sudah jalan gedor-gedor pintu di pintu di masing-masing rumah jadi dia sudah kasih keluar orang-orang disitu sudah kasih kosong dong giring dong ke pelabuhan jadi disitu sudah kosong kebetulan rumah yang disitu masih keluarga saya jadi saya lalu dari pakaian kita ganti pakaian dan kita berusaha jalan keluar maksudnya mau lari menghindar dari tempat itu tapi masih ada bunyi tembakan tadi begitu bunyi tiang listrik itu tembakan dari Miriam dari kapal itu sudah tembak dari arah kapal ke darat ke tower terus kita mau lihat itu ada helikopter yang lari di atas dia tembak ke bawah jadi bingung kita mau lari kemana kita takutan sudah membuat orang bingung mau lari kemana jadi kita masuk ke luar sampai masuk di jalan turun ke sinar kayu trek datang langsung kita ditendang langsung ikat mata dengan kain hitam lempar lempar ke atas sudah rasa pusing tapi mereka lempar ke atas trek itu waktu saya belum mereka ikat mata itu masih sempat lihat itu trek biasa warna kuning warna ya seperti baju ini terlalu kuning warna krim begitu trek itu langsung begitu kita lihat trek tapi sudah lihat trek dari arah sana ke mari dan suikat mata dan kain hitam langsung lempar kita jatuh di rasanya jatuh di manusia jadi jatuh ke bawah tak ada yang berteriak tidak selama kita dibawa terus dan taruh di pos kita lihat itu di dalamnya sudah banyak orang dan penyiksaan di situ banyak perempuan perempuan laki-laki anak-anak perempuan itu ada yang muda ada yang sudah tua sekali dan juga ada perempuan-perempuan hamil di situ kita disiksa saya tangan masih terbakar ada tangan terbakar ini ada betes santos sudah dipotong dengan santos ini popor senjata ini kepala dikasih bocok dengan santos sudah disiksa di situ dan di depan mata kami kita lihat sendiri bahwa perempuan dipotong berut di sobek baik di luar laki-laki alat vitalnya dipotong perempuan bayu darah dipotong manusia-manusia yang mati itu tumpuk seperti barang apa yang tumpuk tumpuk darah itu mengalir di dalam ruangan sampai seperti kita terkenang seperti air tumpuk darah itu mengalir di dalam ruangan sampai seperti kita terkenang seperti air kita tidak bisa bikin apa-apa berteriak minta tolong Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus tolong hanya katakan Tuhan Yesus saja yang di luar kita serius tidak bisa lupa yang sudah potong begini dan taruh cita lagi sudah rasa macam mau gelepar kayak ikan yang gelepar tidak berdaya mobil masuk keluar mulai angkat angkat manusia mobil masuk keluar angkat sampai sudah tiba-tiba ada militer yang masuk lagi kita begitu lihat itu sudah merasa pusik karena kita tahu saja mereka ini masuk dan kita juga dibunuh dia masuk lalu dia kasih patah itu mereka ada berapa orang masuk dikasih patah borgo lalu mereka suruh kita keluar sempat kami dengar bahwa hari ini Tuhan Yesus menolong ada di tempat ini kamu keluar supaya kamu kasih tahu manusia ciptaan Tuhan yang korban-korban yang tadi sudah dibunuh kamu berusaha kalau kamu selamat tapi Tuhan mau pakai kamu kamu kasih tahu bahwa manusia-manusia yang dibunuh kamu keluar berusaha untuk kamu tapi puji Tuhan masih ada orang Samaria yang masih mau membantu kami hanya kami dibantu untuk lari dan kami meluluskan diri lari masuk utang jadi kita dibawa di dalam mobil mobil militer juga kita dibawa dan dilepas di satu tempat masih satu arah jalan yang tadi trek-trek yang lari bawah manusia mungkin menurut sopir kita tidak bisa lari di tempat lain karena kita harus lari di tempat ini supaya kita tidak jadi dia lepas kami dan kami langsung masuk dengan keadaannya tidak berdaya kami langsung lari masuk sembunyi di hutan sampai berapa bulan baru ke luar begitu ke luar dari malam pagi kita dijemput polisi untuk di introkasi waktu di introkasi juga penyiksaan luar biasa terima kasih lagi ayah dari saya kasih singkat jadi bagaimana kami menyaksikan perlakuan Indonesia militer Indonesia yang begitu bengis begitu kejam dan kami tahu bahwa bukan saja kami sebelum kami orang tua kami orang-orang Papua yang dari dulu sejak tahun 1963 Papua di segera Indonesia perlakuan seperti ini orang tua orang-orang Papua sudah mengalami itu dan kami yang mengalami kali keberapa lagi generasi keberapa lagi yang mengalami oleh karena itu saya nanti cerita panjang lebar waktu terlalu panjang kalau kita cerita teristirah biat berdarah dan teman saya sempat lari dia di atas kapal dia disembunyikan di dalam mesin mesin kapal lalu angkatan laut naik di kapal yang mereka tumpang atau menumpang di kapal itu dia periksa tapi tidak ada orang karena petugas di kapal bilang ini bukan kapal penumpang ini kapal perusahaan jadi tidak ada penumpang mereka turun pergi lalu dia suruh mereka naik dan lihat speed itu dia lari ke sana dan kapal perangi itu lari tabrak prau-prau yang menyebrang dari Yapen dan yang menyebrang dari dia ke sana mereka tabrak dan orang-orang berenang dan mereka pikam mereka dikulit air itu dengan pisau sanggung lalu teman-teman yang sudah dibuang di kapal ada yang masih ada sampai hari ini karena satu kampung dengan saya dia juga jadi saksi dan kami punya cerita selalu sama sama dalam arti dia menceritakan bagaimana perlakuan militer di atas kapal sampai dia dibuang semua itu cerita yang tidak ada yang bagus semua sama penyiksaan yang sangat luar biasa perempuan-perempuan susu di bayu darah dipotong laki-laki punya latih tal dipotong terbang-perperdinasi masuk sampor dan segala macam terjadi oleh karena itu saya tidak mau banyak terlagi saya mau bilang begini tadi di dalam wawancara kami mereka Komnas mau selesaikan masalah tapi kalau bagi kami tidak perlu tidak perlu karena 2000 tahun 2000 kasus berkurang berdarah yang disidangkan di Makassar tidak ada keadilan bagi korban sama hal pasti kami juga akan alami oleh karena itu kami minta untuk Indonesia membuka pintu untuk tim investigasi HPBB masuk di itu permintaan yang pertama yang kedua dia membuka dialog dengan melibatkan pihak internasional tidak bisa di Indonesia dialog dengan kita orang tidak bisa kami orang Papua tidak bisa kalau dia mau dialog melibatkan pihak internasional dan MIP yang hadir karena itu wadah resmi orang Papua kami korban-korban ini punya wadah dari semua orang Papua punya wadah yang sudah resmi tulang belulang darah air mata ada di pundak para orang yang ada di WLOMP baik di luar negeri dan di dalam negeri semua sudah ada disitu jadi kita tidak mau tadi ditawarkan otonomi kami sudah tidak mau tadi saya tanya otonomi untuk siapa kami tidak tahu otonomi kami itu sudah dari dulu tolak otonomi karena orang tua pernah ditipu dengan otonomi kami juga ditipu dengan otonomi terus otonomi apa lagi kita sudah tidak mau jadi permintaan saya tadi meminta Indonesia membuka pintu dan menerima tim investigasi HPBB masuk ke Papua yang pertama yang kedua membuka dialog dan melibatkan internasional membuka dialog dengan ULMEP dan melibatkan internasional yang ketiga dia mengizinkan apa jurnalis asing masuk ke Papua tiga ini yang itu saja terima kasih Terima kasih.